assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat amin yoroban alamin di video kali ini saya akan unboxing nih Hai es kruser atau es serutan listrik ya dia merke ya mesin penyerut es dengan model S300 dimensi sekian kapasitas 100 kilo per jam kemudian 250 watt ya untuk dayanya dan 220 volt beratnya 8 kilo untuk harganya kurang dari 1 juta teman-teman saya beli di online shop Oke saya buka dulu dan diatasnya ada pelindungnya ya teman-teman bisa lihat tapi ternyata udah sobek mungkin karena di pengirimannya ya lumayan berat ya karena 8 kilo ini dia mesinnya Oke saya buka dulu plastiknya ya bahannya stainless jadi tidak mudah karat ya teman-teman dan diatas sini ada layanan servisnya ya di sini ada layanan servis ada di Jakarta di Makassar pokoknya di kota-kota-kota besar ya ini banyak banget tuh nomor teleponnya juga ada dan ini sudah saya jelaskan tadi ya merek sama modelnya sama tipenya Oke saya pasang dulu handle-nya ya ini dia teman-teman saya pasang saya pasang dulu buka dulu botnya untuk pemasangan handle-nya sangat mudah tinggal lepas saja botnya kemudian kita selipkan di tengah ya handle-nya seperti ini dan kemudian kita pasang kembali buat pengusaha es serut seperti saya terkadang kita capek ya karena kita harus serut es menggunakan manual jadi terkadang kita pengen punya yang serutan listrik seperti ini ya supaya membantu pekerjaan kita lebih ringan tapi ini saran aja dari saya buat teman-teman yang mau membeli serutan es listrik lebih baik beli langsung di tokonya ya jadi teman-teman bisa memilih mana yang cocok buat usaha kalian oke langsung saja saya akan coba serutan listriknya ya saya akan coba hidupkan mesinnya dulu ya karena untuk TV ini otomatis ketika kita tekan tombol ini ya dia akan nyala dengan tanpa kita taruh terlakan ini ya oke sudah saya matikan dulu saya akan coba masukkan sebelum kita nyalakan tombolnya kita tutup-tutupnya ya lebih aman untuk tutupnya ini ya dia tidak press dengan tabung tabung mesinnya jadi hasilnya itu ada yang keluar lewat tutup ini oke saya coba lagi semuanya bisa lihat ya masih ada yang keluar lewat penutup ini penutupnya ini ya itu karena penutup dengan tabungnya itu kurang press masih ada lubang semakin lama malah semakin banyak aja nih teman-teman yang keluar dari penutupnya ya semuanya selamat menikmati oke ini dia hasilnya seperti ini itu hasilnya kasar ya jadi ini tuh kurang cocok buat usaha Slogger saya karena hasilnya cukup kasar dan saya juga gak begitu kaget ya dengan hasil yang kasar seperti ini karena waktu di pemesanan saya tidak membaca deskripsinya dengan detail ya dan begitu barang sudah dalam perjalanan menuju rumah saya alamat saya saya baca lagi deskripsinya dengan lengkap dan ternyata memang benar benar hasilnya memang kasar ya jadi mau gimana lagi udah terlanjur udah terlanjur memesan ya dan saya juga sempat mengkonfirmasikan dengan tokonya dan pihak tokonya juga membenarkan kalau serutan ini memang hasilnya kasar ya jadi saran aja buat teman-teman semuanya yang mau membeli barang-barang elektronik atau semacam ini ya barang-barang semacam ini beli langsung saja ke tokonya ya datang langsung saja ke tokonya jadi kalian bisa memilih atau mencobanya terlebih dahulu ya jika cocok dengan kalian maka ambillah oke videonya cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati